Hai bandar kesempatan kali ini akan dibahas tentang backsetup yaitu cara menyimpan file Excel dalam bentuk PDF dan disini ada dua sheet sheet pertama adalah laporan hak honorarium dan sheet kedua adalah tanda terima honorarium nah dari kita ke sheet yang pertama dulu yaitu laporan honorarium jadi file-nya seperti ini nah pertama kita aktifkan ini dulu custom quick access toolbar pastikan disini print preview and print nya itu aktif nah kalau sudah kita tekan ini print preview nah disini terpotong menjadi tiga bagian nah kita bisa mengatur itu dengan cara ini kita pek layout disini ada margin ada orientation ada size ada print area dan break nah margin ini dia mengatur batas margin sedangkan orientation orientation itu ini dia mengatur orientasi kertas disini ada dua ada tiga potret sama landscape kemudian size size disini adalah ukuran kertasnya nanti up yang akan dipilih print area yaitu betujuan untuk mengatur arah pencetakan jadi yang ditandai aja nanti yang dicetak gitu nah kita masuk ke ini back setup klik morenya nya ada tab serve ya di bagian orientation ada dua ada potret sama landscape di sini ada Agesto ini bagian skala kemudian di bagian adjust dia bisa memperkecil juga memperbesar dari ukuran normal V2 itu mengatur ukuran laporan menjadi satu halaman V2 dari sini ada paper size ini adalah ukuran kertasnya margin seperti ini ada top, itu dia mengatur bagian atas bottom, dia bagian bawah right, sebelah kanan left, sebelah kiri di sini ada center of page yaitu ada dua horizontal dia mengatur laporan diletakkan di tengah-tengah area pengetikan secara horizontal jadi seperti ini ini agak, dia agak ke tengah sedikit itu horizontal correct vertically laporan akan diletakkan di tengah-tengah area pengetikan secara vertical nah, jadi dia berada agak di tengah-tengah atas sama bawah horizontal itu kiri kanannya seimbang sama nah, kemudian ada header sama footer nah, header itu catatan kepala sedangkan footer dia catatan kaki seperti itu kita coba di custom header di sini ada tiga bagian ada yang left section center section right section nah, saya coba di bagian center section di sini saya ketikan seperti ini untuk mengatur font-nya ini di block ini ada font nah, di sini tinggal dipilih mau font apa misalkan arial font-nya 12 tebal oke nah, di bagian custom footer-nya juga sama ada left section ada center section ada right section di sini ketikan nama masing-masing ya nah, untuk mengaturannya juga sama jadi arial tebal font-nya 12 oke nah, untuk left peak-nya di bagian topik orientation-nya saya pilih landscape karena bentuknya seperti ini agak memanjang ke samping kanan nah, untuk margin-nya saya kurangi ini 1,3 yang ini juga 1,3 saya pilih horizontally nah jadi dia benar-benar diberada di tengah-tengah kiri sama kanannya sama oke nah kita coba nah, di sini masih kepotong udah untuk menjadi kita namanya pakai ini scaling nah, di sini ada fit sheet on one peak ini dia menjadikan satu halaman nah, seperti ini kalau yang ini fit all column on one peak itu kolomnya menjadi satu halaman gak ada bedanya ya dengan yang ini fit all row on one peak jadi ini baris menjadi semua baris menjadi satu halaman nah, ini kelihatan bedanya jadi barisnya jadi satu halaman atau kalian juga bisa mengatur di bagian ini back setup nah di sini kalian ketikan ini fit to tapi di sini pilih yang ini fit sheet on one peak nah nah ini sudah muncul fit nya jadi dia diperkecil sekitar 74% dari ukuran normalnya nah di sini pastikan printernya adalah microsoft print to pdf kemudian kita cerita dan di sini jangan lupa kalian ketikan nama file nya jadi nama file nya seperti ini di sini saya pakai fit to jangan lupa namanya masing-masing kalau sudah tekan simpan atau shift tunggu sebentar oke kita cek lokasinya jadi ada di dokumen nah ini nah dia sudah jadi satu halaman nah itu contoh untuk fit satu nah kehatian berikutnya yaitu tentang set area jadi ini saya close dulu oke kita masuk ke ini set yang kedua yaitu tanda terima honorarium disini ada dua dua ini ya utama bulan dua bulan bulan julie dan terima sama bulan agustus sedangkan bulan agustus itu tidak ada jumlah honorarium karena belum dihitung seperti itu dan langsung aja jadi kalian ini kita coba ini dulu ya tekan brand preview nah disini ada dua bulan bulan julie agustus nah tanda tangannya ini kepotong oke jadi kalian block dulu ini sampai sini nama nah kalau udah masuk di pack layout ini ada namanya print area tekan set print area nah kita masuk ke setup set tekan ini view ada namanya pack layout nah disini idlenya ketikan sama latihan sedangkan footernya ketikan nama nah untuk ngubah nama ini ada tiga ya sama sebelah kiri tengah atau kanan saya akan di time show roman nah seperti ini ini juga sama time show roman oke nah disini di bagian view udah kan oke kita masuk ke mode normal nah kita masuk ke ini pack layout pick setup kita masuk ke bagian ini header and footer nah ini juga sama udah ada headernya sama ada footernya untuk marginnya ini tetap jadi 1,3 1,3 saya pilih horizontali jadi dia bener-bener posisinya sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama rata nah tabin preview dan disini kan masih kepotong untuk set area nya sama kita gunakan ini fit all column one pick nah jadi satu kolom dia cat to menjadi satu halaman kertasnya sama saya pilih 4 nah atau disini nanti langsung aja pilih yang fit otomatis adjust to nya itu menyesuaikan nantinya untuk orientation nya saya pilih portrait nah kalau udah pastikan ini printer nya dalam microsoft print to pdf tekan print nah untuk penamaannya seperti ini kemudian kita cek di dokumen ini nah seperti ini jadi set area itu dia mencetak yang diseleksi jadi ini contoh untuk print set area kita akan menge-print dalam mode pdf yaitu secara keseluruhan jadi bulan julie sama bulan agustus disini kan hanya bulan julie jadi kita close dulu untuk file pdf nya nah disini yang pertama dilakukan adalah kita hapus dulu clear print area kemudian tekan print preview disini sebenarnya udah langsung jadi untuk bulan julie sama bulan agustus agustus tapi saya kembalikan seperti semula jadi biar tahu perbedaannya jadi saya pilih ini tekan no scaling nah disini di back setup scalingnya itu di bagian adjust nya itu jadikan 93% nah disini untuk majinya tetap sama ini center of back nya pilih horizontally bagian header nya atau photo nya juga sama jadi header nya latihan photo nya juga nama masing-masing bentuk orientasenya saya pilih portrait kita oke atau kalian nanti bisa juga klik disini scale to feet nah sama jadi ini jadikan 93% gitu kita build preview ini udah fast posisinya langsung saja kita cetak namanya seperti ini kita cari di folder nya ini disini sudah jadi bulan Juli sama bulan Agustus nah di bagian di bagian pelajaran kali ini kita udah mempunyai 3 cara untuk print dalam bentuk pdf yang pertama adalah fit yang kedua adalah set area yang ketiga kita pakai adjust to jadi masing-masing dari ketiga itu ada perbedaan kalau masalah efisiennya itu nanti dilihat kondisinya dulu mana yang lebih efisien seperti itu saat penggunaan dengan printer nah sekian materi kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati